Pemirsa identitas pelaku pembunuhan satu keluarga di Serang, Banten diungkap polisi. Sebelum membunuh bapak dan anaknya, pelaku mengkonsumsi minuman keras, kemudian merampok handphone di rumah korban. Dalam hitungan tujuh hari, polisi akhirnya mengungkap identitas pelaku pembunuhan satu keluarga di Kampung Gegenang, Desa Sukadalam, Kecapatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. Pelaku adalah samin yang ditangkap polisi di rumah orang tuanya di kawasan Tulang Bawang Lampung. Dari penyelidikan, hubungan pelaku dan korban hanya sebatas tetangga berbeda kampung yang tidak saling mengenal. Sedangkan motif kejahatan pelaku berlatar belakang keinginan pelaku menguasai harta korban karena desakan ekonomi. Dalam interogasi, pelaku mengaku mengkonsumsi minuman keras sebelum merencanakan aksi pencurian di rumah Rustadi pada 13 Agustus pukul 2 dini hari. Diduga, aksi pencurian satu handphone diketahui oleh korban. Pelaku yang beraksi seorang diri kemudian menganyaya korban dan anak korban berusia 4 tahun hingga tewas. Sementara istri korban, Siti Sadia, sempat kritis dan dirawat di rumah sakit Provinsi Banten. Berencana membunuh korban tidak ada, hanya berencana untuk melakukan pencurian ke rumah random, ke rumah salah satu warga yang dia akan temui. Cara pelaku menghabisi korban? Ya, melakukan upaya pemukulan dengan sebilah kayu atau patok yang digunakan. Kayu itu adalah bekas daripada patok untuk rumah yang direhab oleh korban. Kasus pembunuhan keluarga korban menggegerkan warga kampung Kegenang. Dalam olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka pada kepala korban Rustadi dan satu luka pada punggung istri korban Siti. Sementara anak korban tewas akibat kekerasan benda tumpul. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi, INews, melaporkan.